Setelah sempat ditahan selama 1x24 jam, di Mapolsek dungingi sebagai bentuk pembinaan. Satrio pun kembali ke pangkuan sang ibu dengan berjanji tidak akan memukul ibunya lagi. Dua pelajar di Kabupaten Pandeglang, Banten berduel di lapangan sepak bola dan disaksikan oleh teman-temannya. Parahnya lagi, pelajar lain yang berada di lokasi terlihat menodongkan senjata api dan senjata tajam ke arah rekannya yang coba belerai. Perkelahian antar dua pelajar ini berujung pada penangkapan Polres Pandeglang. Tiga orang diamankan beserta sejumlah senjata yang digunakan saat berkelahi. Hasil pemeriksaan perkelahian dipicu ketidakpuasan salah satu pelajar yang dianggap kalah dalam perkelahian sebelumnya hingga menantang lawannya untuk duel ulang. Setelah disita, senjata api yang digunakan pelajar tersebut juga ternyata adalah korek api, sementara sajam yang digunakan jenis parang. Ketiga pelajar yang diamankan selanjutnya akan dibina agar tak mengulangi aksi serupa yang membahayakan. Video amatir merekam aksi sekelompok pereman naik kapal untuk buat penarik tongkang batu barah di sungai Barito. Para pereman memaksa ABK kapal untuk menyerahkan BBF jadi solar dengan ancaman akan dilukai. Namun saat para pereman akan menurunkan jerigen solar ke perahu mereka, para ABK langsung melakukan perlawanan mengusir agar pereman segera turun dari kapal. Solat tak jera tiga hari setelah kejadian, kelompok pereman yang sama berupaya kembali menghadang kapal tukbo tersebut untuk balas dendam. Lagi-lagi upaya mereka gagal karena di kapal tukbo tersebut ada sejumlah polisi yang berjaga hingga mengeluarkan tembakan peringatan. 7 orang pereman diamankan sedangkan 2 orang yang diduga menjadi otak pemerasan masih diburu polisi. Aparat kepolisian tim Jatan Ras Polres Tabes Pakasar menggerebek rumah seorang penjabret di perumahan Kodam 3 Kecamatan Biringkanaya, Kota Pakasar. Usahanya mengelabui petugas bersembunyi di belakang rumah tak membuahkan hasil. Polisi pun langsung merangsak masuk ke dalam ruang pelaku yang diketahui bernama Reski, usia 32 tahun. Dari pengakuan, pelaku telah beraksi berulang kali di Kota Makasar dan menyasar wanita yang berjalan kaki pada malam hari. Hasil pengembangan, polisi akhirnya juga mengamankan seorang penadah barang curian. Sebelumnya aksi penjabretan pada malam hari terjadi di jalan perintis kemerdekaan Kota Makasar. Aksi pelaku menarik handphone seorang wanita yang sedang berjalan bersama anaknya membuat keduanya terseret di asfal. Kini para tersangka terancam pidana di atas lima tahun penjara. Dari Pakasar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksan, melaporkan. Seorang remaja asal kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang, Lebong, Provinsi Bengkulu. Jadi bulan-bulanan warga, Kusai Kepergok mencuri motor bersama rekannya. Dalam kondisi, bapak belur pelaku diinterogasi warga untuk mengakui perbuatannya. Aksi main hakim sendiri berhenti setelah polisi tiba di lokasi untuk mengamankan pelaku. Sebelumnya, aksi pelaku terekam CCTV saat mencuri sepeda motor milik warga di depan rumahnya. Pelaku nekat mencuri lantaran melihat kunci sepeda motor milik korban menempel. Motor incaran diambil oleh teman pelaku, namun dia tak sempat kabur, lantaran dipegangi oleh istri korban hingga terjatuh dari sepeda motor dan ditangkap warga. Dibawa oleh tersangka yang melarikan diri dan kenderaan pelaku diamankan oleh masyarakat. Jadi saat ini sedang diadakan pemeriksaan di Konsek Silukurujang. Satu pelaku masih dalam pengejaran, namun sepeda motor milik korban sudah berhasil diamankan polisi. Dari Rejang Lebong Bengkulu, Widodo Waluyo, melaporkan. Seperti yang satu ini, pemirsa diduga mabuk. Rompok pemuda di kota Metro Lampung terlibat kericuhan di sebuah acara organ tunggal. Ya, akibat peristiwa tersebut, satu orang dinyatakan tewas selesai mengalami penganiagaan. Kericuhan sekelompok pemuda yang dipengaruhi minuman beralkohol terjadi di sebuah acara organ tunggal di kesempatan Metro Pusat Kota Metro Lampung. Diduga kericuhan di Piju hanya karena saling senggol. Akibatnya seorang pria bernama Agustino dinyatakan tewas dengan luka pukulan di wajah, punggung, hingga leher. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan, polisi akhirnya menangkap empat orang tersangka, serta satu tersangka lain yang dinyatakan DPO. Setelah adanya kejadian pengroyokan, kemudian terjadinya penganiayaan sehingga mengakibatkan menigurnya, disebabkan adanya hiburan malam atau organ tunggal yang tepatnya di kota Metro. Sementara ini untuk para pelaku sudah kita amankan, ya sementara untuk korban masih dilakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku yang diamankan di sel tahanan Mapolres Kota Metro, dijerat pasal pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dari Kota Metro, Lampung, Tinus Ristanto, melaporkan. Ya, lagi-lagi di kota Jakarta, pemirsa marak aksi tauran yang berhujung pilang nyawa. Kali ini berada di kawasan Jakarta Timur, dimana seorang warga tewas tertabrak kereta saat tauran di rel kereta. Ya, ini warga mendesak polisi agar rutin menggelar patroli lantaran tawaran rutin berulang setiap pekan. Lagi dan lagi, tawaran antar pemuda di Jalan Igus Tingurah, Rai Duren Sawit, Jakarta Timur pecah sejak binggu pagi. Tak hanya di ruas jalan, pertikaian dua kelompok remaja ini melebar hingga ke area rel kereta api. Selain mengganggu arus lalu lintas, tawaran juga menarik perhatian warga sekitar. Tak hanya kalangan dewasa, banyak-banyak anak-anak di bawah umur yang menyaksikan langsung contoh negatif yang ditimbulkan dari tawaran ini. Bahkan tak sedikit orang tua yang terpaksa menarik anaknya menjauh dari lokasi tawaran agar tidak terpancing atau justru menjadi korban salah sasaran. Bia kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur yang tiba di lokasi berupaya meredakan ketegangan dari kedua belah pihak. Selain melepas tembakan peringatan, aparat juga melakukan tindakan persuasif ke warga. Buntut dari tawaran ini, suatu orang yang terlibat tawaran tewas tertabrak kereta jurusan Jatinegara Buaran. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mencari saksi-saksi terhadap tewasnya korban. Dari pihak seberang sini itu melemparkan batu ke arah sana, ke arah lawan. Sedangkan sudah ditinggati nama warga, sekolah teman-temannya itu dia masih tidak menggubri. Akhirnya ketabrak, kepentang sekitar 12 meter, 20 meter. Menyoal tindak tawaran yang terus berulang di Jakarta, kondisi ini seakan jadi hal yang lumrah terjadi. Sebagai catatan, setiap ekannya tawaran terjadi di sejumlah titik kota yang tak lagi menyandang titel sebagai ibu kota. Kalau lagi tawaran itu perlu keamanan polisi, khawatir kalau melihat sudah yang kena senjata tajam itu yang meresahkannya. Ya jangan sampai lah ngapain, nggak ada untungnya juga ya kan. Ya udah begitu, apa sih yang diributin sekarang ya kan. Bukan zamannya lagi sekarang, apa sih konten-konten itu nggak penting ya kan. Kekayaan itu nggak penting juga gitu ya kan. Ya gini ya, namanya kita kan sekarang tinggal di Jakarta. Ini macet jalanan normal aja kan bikin kesel kan, apalagi di tempat-tempat tawaran kayak gitu. Jadinya kan misalnya kita ada aktivitas kemana gitu kan, jadinya kayak lalu rintas keganggu. Terus kita yang nggak ada urusannya sama yang kayak gitu, jadi ikut ada kena. Iya. Kian marahnya aksi tawaran jelas perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya setiap kejadian memiliki pendekatan yang lain, karena setiap tawaran memiliki pemicu dan cara penyelesaian yang berbeda. Dari Jakarta, tim Liputan AI News melaporkan. Dua pencuri spesialis toko pakaian yang telah membobol 27 toko ditangkap polisi di Pekambaru, Riau. Atas perbuatannya pemirsa, kedua pelaku diancam hukuman 7 pagun pecara. Terima kasih Pak Polisi. Dua pencuri spesialis toko pakaian di wilayah Riau dan Sumatera Barat ditangkap polisi di Pekambaru, Riau. Kedua pencuri berinisial RF dan F adalah kakak beradik yang telah beraksi sejak 2 tahun lalu dan membobol 27 toko pakaian dengan total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Salah satu aksi yang terekam CCTV, dua orang pencuri datang ke salah satu toko pakaian di kota Pekambaru menggunakan mobil pribadi. Keduanya langsung beraksi mencongkel kunci gembok toko menggunakan peralatan linggis dan obeng. Setelah berhasil merusak kunci gembok, pelaku merangsak masuk ke dalam toko. Kedua pencuri langsung beraksi menjarah semua pakaian yang terpajang di dalam toko dan kemudian membawa kabur dengan mobil yang digunakan. Dari hasil rekaman kamera pengawas, polisi berhasil mengetahui identitas pelaku dan menangkap keduanya di Kabupaten Kampar Riau. Dia melakukan pengintaya di siang hari, kemudian melihat ada toko, kemudian malam hari, dini hari mereka lakukan pembongkaran. Dia dengan merusak gembok, kemudian mencongkel, kemudian dia membuka dan membongkar toko-nya. Mobil sudah menunggu, kemudian mereka mengambil isi pakaian atau toko yang berupa pakaian-pakaian di dalam mobil. Satu orang berjaga di luar untuk memantau situasi yang ada. Selain menangkap kedua pelaku, polisi menyita ratusan helai pakaian hasil curian beserta satu unit mobil yang digunakan untuk mencuri. Saat ini, kedua pencuri ditahan di Polda Riau dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Rizky Ananda, warga Tanjung Karang Timur Bandar Lampung ini disergap tim restrim Polsek Soekarame saat sedang asik bermain judi online. Petugas yang melakukan penggeledahan menemukan senjata api rakitan dari dalam tas milik pria berusia 34 tahun itu. Pelaku mengaku senjata api rakitan tersebut didapatkan dari rekannya yang digadaikan kepadanya. Selain senjata api rakitan, polisi juga mengamankan senjata tajam berupa badik dan satu buah ponsel yang didalamnya terdapat lima akun judi online. Penangkapan pelaku berawal dari informasi warga yang resah dengan adanya praktik perjudian online di bengkel tersebut. Pelaku diamankan ke Polsek Soekarame, sementara rekan pelaku sebagai pemilik senjata api rakitan tersebut dalam pengejaran polisi. Seorang perempuan barubaya yang juga sebagai pemilik toko sembako menjadi korban pencurian dan kekerasan saat hendak pergi ke pasar di kawasan Cicadas, kota Bandung. Pelaku melakukan kekerasan dengan cara menyayat tangan korban dengan cutter. Korban yang tak berdaya langsung tergeletak lesu, sementara pelaku kabur membawa tas korban. Di duga pelaku sudah membutuhi korban sedari ia keluar rumah. Setelah menerima laporan warga, pihak kepolisian Polsek Batu Nunggal langsung menuju TKP mengejar pelaku. Di Durensawit, Jakarta Timur, seorang pria lanjut usia berinisial T menjadi pusat kerumunan warga. T diikat kedua tangannya karena kedapatan maling burung disangkar yang berada di dalam pekarangan rumah warga. Warga mencurigai gerak-gerik pelaku yang mondar mandir di sekitar pemukiman sebelum akhirnya ke Pergok mencuri. Tugas kepolisian dari unit reskrim booster Polsek Durensawit yang menyambangi lokasi, mengamankan pelaku ke Polsek Durensawit berikut barang bukti curian. Pemirsa seorang penculik anak ditangkap warga di Bantul, Yogyakarta. Penculik ini tidak menjadi bulan-bulanan masai emosi karena polisi segera datang dan mengamankan pelaku. Seorang wanita tertangkap oleh warga setelah ketahuan menculik seorang anak lelaki berusia 8 tahun di Dusun Nambangan, Seloharjo, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Kejadian berawal saat penculik berpura-pura menanyakan arah jalan dan meminta korban untuk naik ke sepeda motor guna menunjukkan arah jalan. Nenek korban yang melihat cucunya di bawah kabur perempuan yang tidak dikenal, kemudian berteriak minta tolong dan mengejar pelaku. Dibantu sejumlah warga, nenek tersebut berhasil menghentikan penculik dan langsung mengambil korban dari tangan pelaku. Sejumlah warga sempat emosi karena saat ditanya pelaku memberikan jawaban yang tidak jelas. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan mengamankan pelaku sebelum menjadi bulan-bulanan warga yang marah. Bingung, tidak jati-jati. Langsung lari, ngejar, jauh di sana. Berarti sempat kejar-kejaran ya? Sempat, sempat kejar-kejaran. Terus waktu berhenti, langsung merebut. Dari keterangan yang didapat, penculik ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang menderita gangguan jiwa. Meski begitu, untuk memastikan kondisi kejiwaan, polisi membawa pelaku ke rumah sakit untuk diperiksa. Untuk sementara dari pihak keluarga maupun kepala dusun, disitu menyatakan bahwa itu ada gangguan. Namun dari pihak kepolisian, itu akan terus dilakukan pemeriksaan di Sarjito pada tadi malam atau pagi ini untuk observasi lebih lanjut. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Hanya karena meminta buka blokir nomor ponsel kepada suaminya, seorang ibu rumah tangga tega menyekap dan menganiaya anak kandungnya di Padang, Sumatera. Pelaku diamankan polisi setelah dilaporkan oleh San Suar, melalui video penyekapan yang dikirimkan oleh istri. Tim Klewang Satresrim Polresta Padang, Sumatera Barat mendatangi sebuah rumah kontrakan atas laporan adanya tindakan penganiayaan dan penyekapan anak berusia 11 tahun oleh ibu kandungnya sendiri. Setiba-tiba di lokasi, petugas mendapati sang anak dikunci di dalam kamar oleh ibunya yang tengah berada di luar rumah. Di kamar tersebut, petugas mengamankan sebuah hanger dan pisau dapur yang digunakan oleh pelaku untuk menganiaya korban. Selanjutnya pelaku diboyong ke Mapol, Resta Padang untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut. Diketahui pelaku melakukan hal tersebut agar sang suami membuka blokir nomor ponselnya karena tengah bertengkar. Kita interogasi sang anak, memang benar anaknya mengakui bahwa si ibu atau bundanya sering melakukan kekerasan pada si anak. Dan tadi memang benar sesuai dengan video tadi, rambutnya dijambak dan dibantingkan ke kasur, kemudian dipukul menggunakan hanger baju, sehingga tadi kita mendapatkan, kita melihat langsung bloka lebam di bagian paha kaki si anak. Akibat perbuatan pelaku korban mengalami trauma dan luka lebam di tubuh. Dan hingga saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan korban di Mapol, Resta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Aksi pembobolan kotak amal di sebuah masjid di kota Makassar, Sulawesi Selatan, terekam CCTV. Pelaku yang berpura-pura melaksanakan sholat asar ini membawa kabur uang tunai jutaan rupiah. Pemirsa ingat, segala tindak tandut Anda pasti ada akibat yang berubah atau berakhir di kribut. Sampai jumpa. Berpura-pura sebagai jamaah, seorang pria mencuri kotak amal masjid di kejamaatan Padakukang, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari rekaman CCTV terlihat, pelaku mendekati sebuah cari masjid yang terletak di sudut pintu keluar. Setelah mempastikan situasi aman dan sepi, pelaku langsung beraksi dengan mencongkel gembok dan mengambil uang lalu dimasukkan ke dalam jaketnya. Usai beraksi, pelaku langsung kabur dengan uang tunai jutaan rupiah dan mengendarai sepeda motor yang digunakan. Aksi pembobolan ini baru terungkap setelah pengurus masjid turun ke lantai satu usai mendengar suara gesekan besi. Saat tiba di lantai satu, pelaku sudah kabur. Pengurus masjid pun memutar rekaman CCTV dan mendapati aksi pelaku yang mencongkel dan membawa kabur uang di dalam kotak amal. Aksi serupa sudah lima kali terjadi di masjid ini dan berharap polisi segera menangkap para pelaku yang dianggap sangat meresahkan. Dari Pakasar, Sulawesi Selatan, Yul Yusvin melaporkan. Rizky Ananda warga Tanjung Karang Timur Bandar Lampung ini disergap tim restrim Polsek Soekarame saat sedang asik bermain judi online. Petugas yang melakukan penggeledahan menemukan senjata api rakitan dari dalam tas milik pria berusia 34 tahun itu. Pelaku mengaku senjata api rakitan tersebut didapatkan dari rekannya yang digadaikan kepadanya. Selain senjata api rakitan, polisi juga mengamankan senjata tajam berupa badik dan satu buah ponsel yang didalamnya terdapat lima akun judi online. Penangkapan pelaku berawal dari informasi warga yang resah dengan adanya praktik perjudian online di bengkel tersebut. Pelaku diamankan ke Polsek Soekarame sementara rekan pelaku sebagai pemilik senjata api rakitan tersebut dalam pengejaran polisi. Seorang perempuan barubaya yang juga sebagai pemilik toko sembako menjadi korban pencurian dan kekerasan saat hendak pergi ke pasar di kawasan Cicadas, Kota Bandung. Pelaku melakukan kekerasan dengan cara menyayat tangan korban dengan kater. Korban yang tak berdaya langsung tergeletak lesu sementara pelaku kabur membawa tas korban. Diduga pelaku sudah membutuhi korban sedari ia keluar rumah. Setelah menerima laporan warga, pihak kepolisian Polsek Batu Nunggal langsung menuju TKP mengejar pelaku. Di Durensawit, Jakarta Timur, seorang pria lanjut usia berinisial T menjadi pusat kerumunan warga. T diikat kedua tangannya karena kedapatan maling burung disangkar yang berada di dalam pekarangan rumah warga. Warga mencurigai gerak-gerik pelaku yang mondar-mandir di sekitar pembukiman sebelum akhirnya ke Pergok mencuri. Tugas kepolisian dari unit reskrim booster Polsek Durensawit yang menyambangi lokasi, mengamankan pelaku ke Polsek Durensawit berikut barang bukti curian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.